BPJS untuk apa sih? Kadang-kadang dalam tanda kutip meremehkan ya Kan saya gak sakit Tidak boleh dibedakan Antara pasien umum dengan peserta BPJS Kesehatan Harusnya sama Kemudian nanti akan dilimpahkan juga Apabila tidak mau membayar juga Nanti akan dilimpahkan dengan kejaksaan Kamu gak sendiri di Om Bukti disini Kita ngobrol bareng BPJS Kesehatan Tepuk tangan Ini karena banyak orang BPJS yang ikut tepuk tangan Jadi gak usah pakai tepuk tangan ala kita ya Ntar bingung Oke ada Bu Dida disini Ini bagian dari BPJS Bagian dari perencanaan keuangan dan pemeriksaan BPJS Kesehatan ya BPJS itu cabang berarti ya Kalau di Bung Karna itu cabang Jadi untuk wilayah cabang Mataram itu ada kabupatennya juga Yaitu BPJS Kesehatan kantor cabang Lombok Utara Kemudian BPJS Kesehatan kabupaten Lombok Barat Kemudian kantor cabangnya sendiri Oke kantor cabangnya yang disini ya Itu berarti membawahi yang lainnya berarti? Membawahi dua kabupaten Oke ini Kenapa BPJS Kesehatan datang kesini? Karena Saya punya cerita nih Bu Dida nih Jadi ada temen saya yang ketika dia mau melakukan pelayanan Ibaratnya gini ya Mengharapkan dapat sumbangan nih dari BPJS nih Kayak gitu Ternyata gak bisa Kayak gitu Itu kenapa itu? Dia gak bisa katanya Alasannya karena Belum bayar iuran Oh iya Berarti kartunya non aktif ya Jadi kan untuk BPJS Kesehatan sendiri Itu berarti Tadi termasuk di PBPU mas Yang bayar iuran per bulan Apa itu PBPU? Jadi Saya jelasin dulu untuk segmennya ya Yang pertama itu PBI Kemudian bukan PBI Kalau PBI itu kan yang dibayar oleh pemerintah Baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kemudian non PBI Non PBI itu misalnya PNS, Badan Usaha Kemudian PBPU Pekerja bukan penerima upah Nah tadi kasusnya itu termasuk pada segmen PBPU Yang bayar iuran per bulan Jadi untuk PBPU itu Ada kelasnya Kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 Untuk kelas 1 itu Iurannya Rp150.000 Untuk kelas 2 iurannya Rp100.000 Dan untuk kelas 3 iurannya Rp35.000 Nah apabila kan iurannya dibayar setiap bulan Untuk 1 KK per bulan kemudian per jiwa untuk pembayarannya Jadi dibayarkan iurannya sebelum tanggal 10 supaya kartunya tetap aktif Jadi untuk di rumah sakit tetap bisa mendapatkan pelayanan Nah apabila iurannya tidak dibayarkan untuk bulan depan berikutnya itu Kartunya sudah non aktif Jadi apabila kartunya sudah non aktif Tidak bisa mendapatkan akses pelayanan Jadi menunggak Nah misalnya peserta tersebut ingin mendapatkan pelayanan Jadi tunggakannya harus dibayar Nanti kartunya tetap aktif Tapi pada saat peserta tersebut melakukan rawat inap Misalnya dalam waktu 45 hari Sejak kartunya aktif Nanti ada denda pelayanannya Apabila rawat inap Kalau rawat jalan tidak Jadi Diusahakan untuk PBPU ini Tetap bayar iurannya pada bulan berjalan sebelum tanggal 10 Supaya tetap aktif Oke nah ini begini berarti Berarti jeda satu bulan itu sudah tidak aktif berarti ya Nah ini kan kadang-kadang kan masyarakat kan belum tahu nih Yang kayak gini ya Kadang-kadang ada juga sih yang di luar sana yang bilang BPJS itu apa sih Kadang-kadang dalam tanda kutip meremehkan ya Kan saya tidak sakit Iya Kayak gitu Jadi BPJS ini kan gotong royong ya Susi di silang Jadi yang sakit Yang sehat bisa membantu yang sakit Jadi kita tidak tahu kapan kita sakit Ada juga kasusnya misalnya tiba-tiba sakit Tapi belum mendaftarkan sebagai anggota BPJS Harus ke rumah sakit Sedangkan mungkin belum ada uang Sedangkan kalau sudah punya kartu BPJS itu Kita tinggal bawa kartu Kartunya aktif Kita sudah langsung dapat pelayanan Nah ini juga mas yang terkait dengan PBPU tadi Misalnya nih Tunggakannya sudah besar Sudah besar mungkin sudah tidak mampu lagi untuk membayar tunggakannya Nah kebetulan nih di BPJS Kesehatan sekarang lagi ada program cicil Namanya program rehab Rencana pembayaran bertahap Jadi ini kebetulan ada program ini bisa meringankan untuk peserta PBPU tadi yang menunggak Mungkin iurannya sudah besar pasti ya Jadi sudah tidak bisa dilunasi secara sekaligus Jadi bisa ikut program rehab Berarti kalau misalnya sudah dapat ikut program ya misalnya nih Tapi kan kondisinya begini Masyarakat misalnya dia oke dia nunggak misalnya gitu ya Dia nunggak Terus dia ingin mendapatkan bantuan dari BPJS Karena kita tahu nih biaya kesehatan itu mahal Mahal banget biaya kesehatan ya Pengen mendapatkan bantuan dari BPJS Karena dia terdaftar sebagai orang tua BPJS Tapi dia sudah nunggak banyak banget Itu jeda itu berapa lama untuk mendapatkan istilahnya Dapat iuran dari BPJS itu Jadi Untuk sebagai aktif kembali lah misalnya gitu Untuk aktif kembali ya Misalnya sudah mengikuti program ini Misalnya menunggaknya Kan program rehab ini dikhususkan untuk peserta yang menunggak di atas 3 bulan Jadi 4 sampai 24 bulan Nah misalnya menunggak 12 bulan Untuk cicilan ini bisa mengikuti setengah dari jumlah tunggakan Misalnya 6 kali Nah dia tidak bisa langsung aktif Dia aktifnya setelah program cicilannya ini berakhir Nah baru bisa kartunya dipakai Nah tapi untuk program ini mas misalnya Dia sudah mendaftar program rehab Tapi di tengah jalan ada rejeki gitu Itu mau dilunasi ini ditunggakannya Nah jadi bisa Tanpa menunggu tahapan cicilan tadi Misalnya langsung sekaligus dilunasi bisa Nah itu sih kalau dari bantuan dari BPJS Kesehatan Berupa program itu aja mas Misalnya kalau udah ini menunggak terlalu besar Program cicilan itu sih Berarti tetap menunggu dulu berarti ya Menunggu sampai program cicilannya selesai Baru kartunya aktif Baru bisa digunakan Ini dari kapan programnya? Itu dari tahun 2022 Oh ini udah berjalan-dalam? Udah udah berjalan Ada berapa yang terbantu misalnya dari program ini? Kalau dari kantor cabang Mataram sendiri sudah 40-an persen Sudah banyak Jadi senasional pun sudah banyak yang mengikuti program ini Jadi sangat membantu Karena sebelumnya kan belum ada nih program ini mas Jadi harus bayar sekaligus Misalnya tunggakannya 5 juta ya Harus 5 juta Jadi gak bisa dicicil Jadi mumpung ada program ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Atau peserta PBPU menunggak tadi Berapa batasan nominal yang bisa dibantu sama program ini? Jadi untuk program cicilan ini minimal 2 bulan Jadi maksimalnya setengah dari jumlah bulan menunggak Berarti kalau kita hitung secara nominal itu berapa berarti ya? 5 juta, 10 juta ada? Tergantung tunggakannya Iya jadi beda-beda Misalnya kan kita hitungnya dari jumlah bulan menunggaknya Oke 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 Berarti lumayan juga sih terbantu ya? Iya lumayan terbantu mas dengan adanya program ini Karena kan kadang ada yang jumlah anggot satu kakaknya yang banyak Misalnya kelas satu itu mungkin udah di atas 5 juta Kayak gitu Jadi kan bisa cicil maksimal setengah dari jumlah tunggakannya Bisa cicil per bulan Oke 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 Itu prosesnya gimana untuk dapat ini? Dapat apa namanya? Mengikuti program ini ya Misalnya kalau ada yang lagi nonton nih misalnya ya Wah kayaknya saya butuh nih Kayaknya saya udah nunggak 11 tahun nih Iya 11 tahun Itu gimana prosesnya? Jadi ini untuk informasi juga ya Untuk jumlah bulan tunggakan untuk PBPU ini maksimal 24 bulan Jadi cara mendaftar program rehab ini Bisa melalui aplikasi mobile JKN Kemudian care center Kemudian bisa dengan mendatangi kantor cabang BBJS terdekat Nah biar gak ke kantor atau ini bisa melalui aplikasi mobile JKN Mobile JKN? Iya Jadi kita punya aplikasi mobile JKN Misalnya untuk perubahan peserta Misalnya mau ngantri di rumah sakit Di Vaskes juga bisa pakai aplikasi mobile JKN Nah begitu juga untuk mendaftar program rehab ini Bisa juga pakai aplikasi mobile JKN Jadi ada menu rehab disitu Itu syaratnya apa aja? Untuk syaratnya Syarat pendaftarannya tinggal Bawa Apa namanya? Kalau dengan aplikasi rehab ya Apa namanya itu? Tinggal login aja Oh tinggal login? Kalau pakai JKN tinggal login aja? Iya aplikasi mobile JKN Tinggal login nanti ada tahapan stimulasi berapa yang akan dibayar per bulan Seperti itu Oke Kalau misalnya nih Misalnya kalau datang ke kantor misalnya itu Itu apa aja berkas yang harus dibawa sama peserta? Kartu keluarga Atau kartu BBJS nya aja Oke Oke KTP Kan sekarang juga kan Untuk pelayanan ke rumah sakit Cukup pakai KTP Sudah bisa Jadi udah gak perlu kartu BBJS Tinggal menunjukkan KTP juga sudah bisa Oh oke Ini Ini alhamdulillah saya belum pernah ke rumah sakit ya Oh iya Alhamdulillah sehat Jangan sampai Ya Allah jauh-jauh ya Alhamdulillah ya Maksudnya gini Itu udah bener Itu udah memang udah bener terjadi Maksudnya udah proses itu udah berlangsung Ketika kita Tinggal taruh KTP aja Udah terintegrasi sama BBJS Betul Udah ya? Iya udah Jadi mau ke puskes Mas dokter keluarga atau rumah sakit Cukup menunjukkan KTP Sudah bisa dilayani Oke Saya anggota BBJS loh Oh iya Mantap sih Iya nih saya tunjukin kartunya nih Biar bener Mana dia Boge Tau kucu udah ngomong gini Gak apa-apa terus Bentar Oh ini SIM Aduh bentar Oke berarti udah gak perlu bawa kartu lagi dong Iya Sudah cukup membawa KTP aja Nih tuh Bener nih Iya bener Luar biasa Editor Tolong di zoom PR yang editor Iya 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 Ini berarti Eh ini saya mau tanya Bedanya JKN Sama Kiss itu sama gak sih? Sama Sama ya? Iya Tapi kartunya bukan beda? Sama Sama-sama 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 begini ya? Sama Itu semua segmen sama kartunya Oh iya bener Kiss Iya Bikin malu PNS Yang bantuan dari pemerintah Sama-sama Itu istilahnya aja yang Kan ada yang Apa namanya Kartu Indonesia Sehat Iya 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 Ini terus Sehat nih Terus Sama Sama ya? Iya Semua segmen sama pak Oke Terus Kalau yang kita dapatkan Di Kemudahan lain lah Yang didapatkan dari Apa namanya? Program ini Dari program rehab ya? Dari program rehab ini Kemudahan lainnya Pokoknya terutama intinya itu Memberikan keringanan Kepada Peserta PBPU menunggak Terutama mungkin Yang memiliki tunggakan yang sudah Besar gitu Jadi Memberikan keringanan Jadi sehingga kan Nanti Kartunya bisa Aktif Setelah selesai Mengikuti program Cicilan tersebut Oke Berarti Sekecil-kecilnya Berapa nominalnya Untuk dimudahkan? Dia Untuk Mengikuti program rehab ini Minimal Yang menunggak Empat bulan Jadi di atas Tiga bulan Di atas tiga bulan Misalnya Menunggaknya Sudah empat bulan Sudah bisa ikut program rehab Oke Menunggaknya Empat bulan Sudah bisa ikut program rehab Itu berapa lama Jangka waktunya Program rehab? Untuk program rehab ini Minimal Dua bulan Dan maksimal Setengah dari Jumlah tunggakan Misalnya tadi Empat bulan Berarti Dua bulan Oke Berarti Tinggal menyesuaikan aja Sama nominalnya Nominal tunggakan Bulanannya berapa Atau mungkin Saya pikir tadi begini Saya pikir ada Ada Misalnya Yaudah lah Dikasih seringan mungkin Begitu misalnya Yang jumlahnya kecil banget Jadi Masyarakat juga Sangat dimudahkan Tapi kan Tentunya pasti Harus panjang dong Itu bisa begitu gak? Kira-kira Tadi sih mas Ijin Minimal dua bulan tadi Sama maksimalnya tadi Setengah dari Jumlah bulan menunggak Misalnya menunggaknya 24 bulan Jadi bisa mengikuti program rehab itu Setengahnya berarti 12 bulan Maksimalnya 12 tahapan Cicilannya Terus begini Gimana kalau misalnya Peserta yang dapat program ini Ketika Lagi ngangsur lah istilahnya ya Lagi ngangsur Eh dia nunggak kembali Gimana? Jadi nanti Misalnya Udah Berjalan Terus nunggak kembali Berarti kan berhenti disitu Berarti nanti Bisa mengikuti Ulang program rehab Tapi hitungannya Sisa dari Jumlah tunggakan Setelah dikurangi Program rehab Yang sebelumnya Yang dia ikuti Gitu Jadi Tetap terhitung Cicilan yang sebelumnya Jadi yang terhitung Yang terhitung Untuk rehab selanjutnya Sisanya Sisanya aja Sisa tunggakannya aja Berarti Duitnya gak hilang Gak hilang Tetap terhitung Iya Bisa nanti ikut selanjutnya lagi Oke Terus Itu Program itu Nominal itu Termasuk dengan dendanya gak? Untuk dendanya Tidak Tidak termasuk Jadi kan kalau Denda itu Denda iurannya kan gak ada ya Yang ada itu Hanya denda pelayanan Apabila Peserta Dalam waktu Jangka waktu 45 hari Peserta menunggak itu Melunasi tunggakan Terus dalam waktu 45 hari itu Rawat inap di rumah sakit Itu baru kena Denda pelayanan Tapi misalnya Setelah 45 hari Rawat inap di rumah sakit Gak kena Denda pelayanannya Atau misalnya Rawat jalan Itu gak kena Gak kena denda pelayanan Berarti cuman memang Yang Yang terbayang Yang dilunasi itu Yang denda Tunggakannya itu ya Iya Belum termasuk Denda pelayanannya Denda pelayanannya Enggak Enggak Nanti kalau Rawat inap di rumah sakit Dan waktu 45 hari Sejak kartunya aktif Baru Itu Terhitung denda pelayanannya Oke Penonton Sepi banget penonton ini Lagi menyimak Lagi menyimak Apa ngantuk Jamnya mengantuk emang nih Oh iya ini Saya mau tanya nih Disini Tentang Tentang apa namanya ya Tentang pelayanan Dari Dari Apa namanya Istilahnya apa ya Mitra bukan sih Kayak rumah sakit gitu Mitra BBJS Stakeholder Stakeholder ya Nah ini Tidak Kita gak bisa menutup mata nih Soal ini ya Karena Banyak juga yang mengeluh Tentang Ibaratnya dalam tanda kutip Diskriminasi pelayanan nih Kayak gitu Kenapa kok pelayanannya Di pas BBJS tuh Lama banget gitu ya Tapi pas di Umum Kok cepet gitu Gimana Bener Kalau belum pernah ngalami Oh belum pernah ngalami Salah nanya saya ini Nah itu gimana Itu apakah Menyangkut dari SOP nya dari BBJS Atau di luar dari itu Pihak eksternalnya itu Berarti Iya Jadi sebenarnya kan Tidak boleh dibedakan ya Pasien Pasien umum Atau peserta BBJS Harus dilayani juga Sama karena kan Kita bekerja sama Dengan rumah sakit Jadi rumah sakit Sebenarnya harus memberikan Pelayanan terbaik juga Kepada peserta Peserta kita Peserta BBJS kesehatan Jadi sebenarnya Tidak boleh Dibeda-bedakan Antara pasien umum Dengan peserta BPJS kesehatan Harusnya sama Oke oke Itu berarti itu Maksudnya begini Itu ketika terjadi itu Kemana nih Masyarakat Mengeluhkan itu Misalnya Mau menyampaikan itu Apakah ke rumah sakitnya Atau ke BPJS nya Jadi kita ada Petugas ini Yang menangani keluhan Baik dari rumah sakit Maupun dari BPJS kesehatan Jadi di rumah sakit Ada di Ini Oh iya Biasanya ada kotaknya Iya Ada foto Petugas Yang menangani pengaduan Jadi bisa Hubungi Petugas tersebut Jadi Di rumah sakit juga ada Untuk BPJS juga ada Jadi kan ada dua tuh Yang ditempel Di rumah sakit Di tempat pelayanan kesehatan Peserta semas ada juga dong Di rumah sakit Jadi misalnya Ada keluhan Misalnya seperti itu Dibedakan Atau mungkin Obat Nanti bisa Dihubungi Untuk petugas penanganan Keluhan tersebut Oke Tuh Masyarakat Langsung Ke orangnya disitu Biasanya berserta Sama nomor teleponnya Ada Ada ya Teleponnya bisa dihubungi Oke Ini bagus nih Boleh tepuk tangan dulu Diam-diam Baik penonton nih Oke Ini biasanya kami Ngelempar pertanyaan nih Oh iya Kita ngelempar pertanyaan Ke grupnya Ke Instagramnya Erini Mataram disini Nah Dan Lumayan banyak disini Karena memang Saya rasa disini Teman-teman yang Apa namanya Bertanya Ya Ibaratnya Peserta BPJS juga Oke Disini kita tulis Sampein Saran pertanyaan Atau mungkin kegelisahan Apa yang mau disampaikan Kayak gitu Oke Yang pertama Benar gak sih Isu kelas layanan BPJS Bakal dihapus Dan dijadikan Semua satu kelas Standar pemerintah Oh iya Untuk isu itu Belum ada Ini ya Peraturannya Jadi belum Belum Resmi Belum Ini Belum Belum Berarti untuk saat ini Tetap dengan Masih tetap dengan Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Oke Kemudian Disini Kalau Ini nyambung lagi Pertanyaan nih Kalau dijadikan Satu kelas Standar pemerintah Iuran per bulannya Dijadikan seragam Satu kelas Belum bisa dijawab Belum Tolong Sabar Nanti ada Ini ya Peraturan resminya Nanti akan disampaikan Untuk sementara Belum ada Belum ada Berarti memang Masih Masih Pakai kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kita kelas berapa sih Kalau Kelas 2 ya Kelas 2 ya Itu kalau kelas 2 Kelas 2 itu pelajarannya Matematika Tentungan ya Oke Terus Berikutnya Aku ikut BBJS Niatnya bukan Biar ada jaminan Pas sakit Tapi pas mau Bantu sakit Bantu sakit Lewat iuranku Waduh Mulia sekali Iya Itu luar biasa Jadi yang sehat Membantu yang sakit Iya Siapa sih Karena kan Sistem gotong royong Tapi memang begitu ya Sistemnya untuk BBJS ya Oke Sakit hati bisa ditanggung BBJS Masa aja jawab Saya bukan orang BBJS ya Tapi sakit hati gak bisa Ya Tolong Kemudian Yang kedua Tolong dong BBJS Merangkul kami Kaum sakit hati Kaum sakit Tapi gak berdarah Rawan patah hati Apa sih Ini Nana Genzi nih Pasti nih Terus Turun Turunkan Iuran BBJS Ini nih Ada tuh Tuh Ini tolong di zoom Oke Terus disini Gimana cara Oh ini nih Ini bagus nih Gimana cara pindah Mandiri ke pemerintah Karena sudah gak sanggup Bayar sendiri Oke Gimana caranya Jadi misalnya Kalau mau Dialihkan ke segmen Bantuan Iuran Itu di Dina Sosial Pengajuannya Nanti kan dari Dina Sosial Yang Meng-input datanya Udah termasuk DTKS atau gak Jadi untuk Mau pindah segmen itu Di Dina Sosial Pengajuannya Pengajuannya ke Dina Sosial Berarti dari Dari peserta Peserta yang mandiri Ke Dina Sosial Nanti dari Dina Sosial Mengusulkan Jadi kan dia ada PBI itu Ada yang daerah Ada yang pusat Jadi untuk Pendaftarannya Atau pengusulannya itu Lewat Dina Sosial Oke Maksudnya begini Ribet gak sih Untuk ngurus itu Karena kan Ya kita tau lah Masyarakat zaman Di era sekarang ini tuh Maunya serba cepet Aja kayak gitu Di Ya kita tau ya Media Sosial kan Era saat ini kan Dari media sosial Yang mana masyarakatnya Maunya cepet aja gitu Ribet gak Ngurus-ngurus itu Kalau ini sih Keterangan tidak mampu Seperti itu Itu untuk sarannya Iya Gak Oke Keterangan tidak mampu KTP Kartu keluarga Oke Pertanyaan kedua Punya tunggakan banyak Bisa diputihkan gak Ada dendanya gak Nah ini perlu nih Nah Mau Kalau diputihkan Gak ada Namun kan udah di Kasih keringanan Mas sebenarnya Misalnya kan Menunggaknya Empat tahun Atau tiga tahun Tapi yang terhitung tuh Maksimal 24 bulan aja Jadi dua tahun Itu pertama Dan kemudian Yang kedua itu Yang melalui program Behab tadi Oke Nah ini nih Ini pertanyaan tiba-tiba Muncul di kepala saya ini sekarang ya Gini Jadi satu kasus Misalnya Peserta meninggal Gitu ya Peserta meninggal Ada bantuan gak sih Dari BBJS itu? Gak ada Gak ada ya Gak ada Berarti Berarti selama duit Selama iuranya Itu dia kemana? Tadi Yang subsidi silang Oh jadi subsidi silang Iya jadi gak ada pengembalian Suara apa tuh? Hujan ya? Enggak Hujan ya? Di atas Oh di atas Oke oke Berarti Kedistrek sama suara yang dari tadi nih Dia agak horror Di ruangan ini Bu Bener Oh gitu? Iya Jadi hati-hati Bu Ntar kalau Abis dari sini Biasanya balik lagi Bawa kasur Selimut Oh berarti itu Duitnya itu Iuang iwarannya itu Ke subsidi silang Ke peserta-peserta yang lain Oke Untuk jadi Peserta BBJS Gimana? Yang belum terdaftar ya? Yang belum terdaftar nih Iya Pak Harus ke kantor ya Pak Bener Pak Masa ke kantor dulu Bisa daftar Melalui Pandawa juga bisa Jadi kita ada Daftar online juga Jadi istilahnya itu Pandawa WhatsApp Oke Terus ke kantor Juga bisa Dan dia juga kan Ini ya Untuk menjadi peserta BPJS itu Misalnya kalau mandiri ya Mandiri bisa mendaftarkan Lewat Pandawa tadi Atau ke kantor BPJS Saratnya Kartu keluarga Kakak Dan buku tabungan Kemudian misalnya Untuk PNS Untuk PNS itu Nanti ditambah Dengan SK nya Jadi ada PIC juga Dari PMD nya Badan usaha Juga bisa Misalnya Yang punya usaha Itu kan masuk segmen lain lagi Segmen badan usaha Oke Jadi ada beberapa segmen Kami Ini Kita kan anggota BPJS ya Iurannya Berapa aja sih Iurannya Bu Untuk Iuran BPJS itu Dari kelas 3 2 sama 1 Untuk Peserta mandiri Untuk kelas 1 150 ribu Kelas 2 100 ribu Kelas 3 35 ribu Nah kalau untuk badan usaha Itu 5% 4% nya dari Pemberi kerja Dan 1% nya dari pekerja Oh oke Nah Itu dari badan usaha Oke oke Nah ini sekarang Oh itu badan usaha Badan usaha Atau PNS P3K Atau BPN-PN Perusahaan Nah ini nih Ini Ada saya temukan Ada perusahaan yang tidak Tidak mengikut sertakan Anggotanya Di BPJS Maupun tenaga kesehatan Ya apa Tenaga kerjaan ya Sama BPJS Itu gimana kira-kira Ketika dia misalnya Mau claim Atau mungkin gini deh Itu kan agak ribet ya Kalau misalnya ada perusahaan Yang tidak membayarkan Iuran Iya Jadi misalnya Perusahaan tersebut Tidak membayarkan Iurannya Nanti Ini nih mas Misalnya menunggak ya Sebenarnya kan dia Kewajibannya harus Terhadap pesertanya juga kan Jadi Pesertanya harus tetap aktif Karyawannya misalnya Jadi Tiba-tiba nih karyawannya sakit Gak butuh pelayanan Kan kasihan juga Jadi sebenarnya wajib Untuk membayarkan Nah apabila Tidak dibayarkan Nanti Akan dilakukan Penagihan Kemudian akan dilakukan Pemeriksaan Nah kami juga Bekerjasama dengan Disnaker Dengan kejaksaan juga Oke Apabila Badan usaha tersebut Tidak mau mendaftarkan Atau tidak mau Membayarkan Tunggakannya Tunggakannya Karena memang Kewajiban dari Pemberi kerja Untuk Menjamin Kesehatan Karyawannya Supaya tetap aktif Kan kasihan juga kan mas Kalau Tiba-tiba butuh Pelayanan kesehatan Karyawannya gak bisa Dapat pelayanan Karena Kartunya non aktif Dan karena gak Dibayarkan iurannya Karena pernah Kejadian Istri saya Kalau gak salah Waktu itu ya Tapi waktu itu udah beres Waktu itu udah Udah pindah Jadi saya yang tanggung Udah masuk tanggungan Udah masuk tanggungan saya Waktu itu Jadi waktu itu Istri saya itu Pas di lahiran Anak pertama Kalau gak salah Bukan pas lagi sakit Lagi sakit itu Statusnya dia tuh BBJS Ditanggung sama Perusahaan Tapi begitu Istri saya sakit Ya Ternyata gak bisa Dipakai Karena perusahaan Belum bayar Belum bayar Sekitar nunggak Sekitar 3 bulan Jadi gak aktif Gak aktif kartunya Kayak gitu Itu Waktu setelah itu Karena memang istri saya Lagi sakit Jadi Ya Saib Yaudah lah Mumpung ada uang kan Yaudah biar sendiri aja Cuman saya bertanyakan Itu gimana prosesnya Hubungan itu bagaimana Antara perusahaan Ke BBJS Atau Antara Perusahaan Ke pesertanya Jadinya Jadinya kalau Dengan BPJS Perusahaan Kan kita akan melakukan Pemeriksaan Misalnya sudah dilakukan Penagihan Tidak membayar Kemudian Kita Turun bersama Dengan Disnecker Kemudian nanti Akan dilimpahkan juga Apabila tidak mau Membayar juga Nanti akan dilimpahkan Dengan kejaksaan Jadi nanti ada Istilahnya SKK Dengan kejaksaan Nanti Dimediasi Dengan kejaksaannya Sampai ke Kejaksaan Apabila BU tersebut Tidak mau Membayar Ada gak sih BPJS punya program ini Untuk ibaratnya kan Kalau ada SPI Atau mungkin BPK Kan dia mengaudit Keuangan ya Ini BPJS Ada gak sih Program kayak Mengaudit Perusahaan-perusahaan Yang tidak membayarkan Iuran gitu misalnya Ke pesertanya Tadi itu Pemeriksaan Oh oke Jadi kita turun Pemeriksaan Ada Di bidang kami Ada petugas khusus Yang melakukan Pemeriksaan Terhadap badan usaha Tersebut Nah tadi juga kan Kerjasama dengan Disnaker Pengawas Ketenagakerjaan Dengan kejaksaan Oke 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 Itu Itu indikatornya Ketika teman-teman BPJS Memeriksa itu Indikatornya itu apa Kayak misalnya Oh Dari data Datanya ternyata Sekian gitu Atau bagaimana Bermasalah itu gimana Kalau kita turun Pemeriksaan itu Apabila setelah Dilakukan penagihan BU tersebut Badan usaha tersebut Belum sedia membayar Baru Dilakukan Pemeriksaan Dengan Nakir Atau kejaksaan Tersebut Oke 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 Jadi udah di tahap Sebelumnya kan Sebelum turun Dengan kejaksaan Atau disnaker Kita Penagihan 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 Sendiri dulu Internal Jadi Kalau tidak Masih tidak mau Membayar Baru kita libatkan Dengan eksternal Sampai ke kejaksaan Oke 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 Berarti tetap Sampai patuh Sampai tergolong patuh Kan belum patuh Apabila belum patuh Lanjut di ranah Dengan kejaksaan Atau nakar Oke oke Dimediasi disitu Kendalanya apa Komitmennya apa Nanti untuk Terhadap Tunggakan tersebut Atau peserta Yang non aktif Tersebut Oke oke Tapi memang Kalau perusahaan Itu memang wajib ya Untuk Apa namanya Mendaftarkan Pegawainya ke BBJS BBJS Kesehatan Wajib Oke oke Ini siapa nih perusahaan Yang ini Belum bayar ya Belum tidak ini Nah itu Berarti kalau misalnya Kita tahu nih Misalnya BBJS tahu nih Oh ada perusahaan nih Yang tidak Mendaftarkan Pegawainya Ke BBJS Itu gimana Kalau Tadi kan yang menunggak ya Mas ya Terus kemudian yang Belum mendaftarkan juga Nanti Dikunjungi Kemudian Apabila masih Tidak mau mendaftar Di SKK kan juga dengan Turun bersama nakar Dan dengan kejaksaan juga Oke oke Sampai Peserta tersebut Perusahaan tersebut Mau mendaftarkan Karyawannya Badan usaha Dan karyawannya Eh kalau gak salah Ini gak tahu ya Ini mau diterapkan Atau Iya akan diterapkan Kayaknya ya Ini akan diterapkan Ketika buat SIM Harus nunjukin kartu BBJS Iya betul Bener ya SIM dan SKCK Oh ini Nah ini berarti Yang belum buat Ya harus segera buat BBJS dong ya Iya Harus segera punya Kartu BBJS Dan tentunya aktif Iya bener Dibayar tiap bulan Iya Oke Saya mau Mau uji coba lagi nih Ke penonton saya nih Penonton Iya Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada penonton Oke Kurang semangat Tepuk tangan dong dulu Oke penonton ada yang mau tanya gak nih Banyak kasusnya Banyak kasus kayak teman-teman dulu yang sebelum covid itu mereka kan ngerja di perusahaan Nanti ngerja di hotel Mereka kan selama ini dirangga sama perusahaannya Begitu mereka resign itu Sudah gak ada Dia otomatis dia otomatis dia non-aktif Sudah gak ada Sedangkan nanti setelah sekian lama nih dia sudah tahu-tahu sakit Dia mungkin pakai BPJSnya itu untuk pelayanan kesehatan Itu gimana ceritanya Itu dia tetap kasusnya menunggak Berarti selama dia sudah beruntung kerja itu apa gimana ininya Apa namanya kasusnya kalau yang seperti itu Pas covid ya Iya jadi banyak kan Iya iya Kalau misalnya badan usahanya melaporkan pada saat covid itu karena pekerjanya sudah tidak bekerja Kan dinonaktifkan Dinonaktifkan otomatis kan iurannya udah gak jalan Dan statusnya udah nonaktif kan Kalau pada saat itu dilaporkan oleh PIC badan usahanya Tapi kalau tidak dilaporkan berarti iurannya jalan Gitu Soalnya kan kalau dilaporkan kita kan nonaktifkan Nonaktifkan kepesertaannya dan otomatis iurannya kan udah gak jalan lagi Gitu Iya gak dihitung menunggak udah nonaktif Kalau misalnya mau mendapatkan pelayanan berarti dialih segmen kan Dialihkan ke mandiri gitu Dialihkan ke mandiri atau pengajuan ke dinas sosial kalau misalnya mau mendapatkan yang bantuan dari pemerintah Oh iya saya ingat saya ingat waktu itu istri saya itu dia udah resign dari perusahaan tempat dia kerja Tapi ternyata dia masih nunggak karena namanya masih berstatus pegawai disitu Pegawai iya jadi belum dilaporkan sama PIC badan usahanya Kalau belum dilaporkan statusnya masih iurannya jalan dan masih Iya Jadi kalau untuk badan usaha itu misalnya karyawannya udah gak bekerja lagi segera melapor ke BPJS Kesehatan Itu pegawainya apa dari perusahaannya? Perusahaannya PIC kan di badan usaha itu ada PICnya Jadi ada aplikasinya juga sebenarnya Edabu Bisa langsung dilaporkan di aplikasi tersebut dan koordinasi dengan petugas BPJS Kesehatan Supaya langsung dinonaktifkan dan iurannya gak jalan lagi Iya karena iya bener istri saya kejadiannya begitu waktu itu Iya Iya berarti perusahaannya gak melapor gitu Perusahaannya gak melapor Akhirnya saya bayar penuh waktu itu pelayanan Iya padahal udah ini ya Iya mana mahal lagi Tapi ya untuk istri sembuh ya yaudahlah gitu ya Tapi ini semenjak masuk tanggungan udah pernah ini ya Semenjak masuk tanggungan kan udah ini ya Udah aman lah Aman ya Ya udah gak ada masalah lagi termasuk kemarin pas lahiran dua anak juga aman Sudah pake ini ya Iya pake Alhamdulillah Iya 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 Sama ini Itu memang protap atau gimana ya Jadi waktu itu ketika istri saya lahiran gitu ya yang pertama gitu Kan ya kadar Allah masuk rumah sakit ya anaknya lahirnya itu Ketika dari itu dari rumah sakit kalau gak salah ya Langsung nyuruh saya untuk beresin BPJSnya Beres Maksudnya ini buatin BPJS Oh iya anaknya ya Untuk anaknya Untuk anak gitu Itu juga saya baru tau dan saya kaget gitu Loh kok bisa sih Kayak gitu Jadi memang harus diminta untuk Yaudah buat KTPnya KTPnya udah keluar Yang warna pink Yang warna pink Habis itu sama urus BPJSnya untuk tanggung Emang begitu ya Langsung misalnya kalau lahirannya normal Itu kan masuk tanggungan ibu Kalau misalnya bayinya masuk di NICU Itu harus punya BPJS sendiri Dan memang buat jaga-jaga kan mas ya Lebih baik memang langsung didaftarkan bayinya Dan memang waktu itu saya prosesnya itu Prosesnya itu saya gak tau apa-apa Tiba-tiba dia bilang ini tolong buat ini-ini sama rumah sakitnya Akhirnya udah saya urusin Ya alhamdulillah sih ya Kalau misalnya dihitung-hitung Waktu itu 40 hari Masuk NICU NICU oh iya Pantasan Karena masuk NICU Jadi harus punya nomor kartu sendiri Kecuali normal Itu mengikuti ibunya Oke Dan lumayan loh Kalau misalnya saya sempat tanya ya Waktu anak saya keluar Mahal Kalau NICU kan yang umum ya Jadi saya sempat tanya Sama waktu-begitu anak saya keluar gitu kan Sempat tanya Dok Asus Saya bilang gitu Kalau misalnya Dia gak ditanggung BBJS Ini berapa Ditotalin sama dia Ada mungkin sekitar 57 hari Alhamdulillah Kalau gitu ya Terima kasih BBJS Oke Kalau berarti gini Untuk Untuk anak-anak yang misalnya Orang tua yang mau buatin Anaknya kartu BBJS Itu usianya dari nol Apa memang ada syaratnya Langsung aja buat gitu Langsung Pas lahiran Udah dapet surat ketenangan kelahiran Langsung urus Oke oke Misalnya nih Kalau yang Kan ada yang Bantuan dari pemerintah itu Nanti kan bayinya Memang otomatis masuk Jadi langsung Bawah surat ketenangan kelahiran Langsung daftarkan Oke Jadi kalau yang belum punya NIK tuh Sementara nanti bayi nyonya Kalau udah ada NIK nya Nanti langsung diganti namanya Oke oke Nah ini Ini barusan saya nih Tadi kan udah hampir dua kali Mungkin disinggung sama Mbak Tentang bantuan pemerintah Ada Maksudnya dalam arti Pemerintah ada turun ke situ Untuk bantuan Jadi gini mas Kalau bantuan pemerintah itu Pemerintah tersebut Membantu dengan Membayarkan iurannya Iuran Kan yang ditanggung oleh pemerintah itu Yang di kelas tiga Yang 35 ribu Jadi pemerintah daerah Menggunakan Anggaran pemerintah daerahnya Membayarkan iuran Dari peserta-peserta Yang ditanggung oleh pemerintah daerah tadi Gitu Itu kontribusi dari Pemerintah daerah Maupun pusat Oke oke Itu yang gratis Itu kan Yang gratis ya Itu yang Pemerintah yang bayar Oh iya Ada teman saya kemarin kayak gitu Kasusnya juga Kok bisa sih Dia ngomong Ternyata Kan dia Sakit kan Terus saya bilang gini Yaudah kamu Berobat aja Itu di cover kok Sama BPJS Nah dia bilang gini BPJSnya gak pernah saya bayar Yaudah coba kamu urus Akhirnya dia nyari duitnya Untuk Bayar tunggakannya kan Eh tapi ternyata Dia masuk dalam tanggungan itu Iya Jadi bukan PBPU Itu masuk di Apa yang dibayar oleh pemerintah PBI Penerima Bantuan Iuran Dan itu gratis umur hidup ya Nah kalau seumur hidupnya Tidak juga tergantung dari Kalau pemerintah daerah Tergantung dari Anggaran dari pemerintah daerah Dan kalau yang Pusat Tergantung Misalnya kalau suatu saat Dianggap sudah mampu Itu Ada juga yang non aktif Ah oke Non aktif Jadi tergantung dari Kementerian Sosial Kalau untuk yang PBI APBN ini Jadi ada juga Misalnya nih Yang menunggak Dia posisinya PBPU menunggak Tapi masuk ke Bantuan pemerintah Yang PBI APBN Nah tiba-tiba Kartunya non aktif Sudah gak masuk Tanggung pemerintah Nah pas masuk rumah sakit Kan gak bisa dilayani Kartunya non aktif kan Yang pemerintah tadi Nah makanya nanti Dihimbau mungkin ya Untuk peserta PBPU Yang Sementara ini Sudah memiliki Sudah masuk di PBI ya Mungkin udah merasa Aduh kartunya nih saya Aktif Meskipun PBPU Tapi Saya punya yang Dari pemerintah Nah Takutnya Tiba-tiba Kartu yang PBI Tadi non aktif Tidak bisa dilayani nanti Jadi PBPU nya tuh Dibayar dulu Di lunasi Gitu Oh oke oke Supaya suatu saat Pas butuh pelayanan Di rumah sakit Gak ada kendala Oke 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 Ini karena disebelah masjid Oh iya Jadi kita beri sebentar ya Siap Ya ntar beres-beres Azan kita mulai lagi ya Oke ntar kita kembali teman-teman Tungguin aja Oke azannya udah Selesai Kita lanjut lagi nih Teman-teman Ini kita Tadi saya penasaran Berarti ini Tergantung dari Dari pemerintah daerahnya Berarti ya Yang nanggung musnah Yang nanggung Peserta itu Yang pada akhirnya Dia dapetnya gratis gitu ya Iya Jadi kan ada Kuota-kuotanya gitu Nah Ini juga di Kota Mataram Kan udah UHC ya Oke 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 Ke pesertanya udah Lebih dari 90% Jadi udah UHC Bedanya Kan kalau udah UHC itu Misalnya Butuh pelayanan Didaftarkan Itu langsung aktif Sedangkan kan Kalau mandiri Itu yang 14 hari Jadi kebetulan Karena Kota Mataram Sudah UHC Universal Health Coverage Jadi Bisa didaftarkan Dan langsung aktif Tapi untuk Yang butuh Pelayanan kesehatan Misalnya kartunya Belum terdaftar Belum terdaftar Oke oke Atau enggak Udah terdaftar Tapi Kartunya non aktif Non aktif Oke oke Non aktif ini dalam arti Nunggak berarti ya Atau berhenti kerja Sudah berhenti kerja Nah ini Menyangkut dengan Dengan apa namanya Program yang barusan Dari BBJS Itu gimana Jadinya Kan pemerintah kan udah ada nih Program UHC nih Misalnya gitu ya Sedang dalam pelayanan Misalnya Terus butuh bantuan UHC ini Gimana dengan Apa namanya Tunggakan yang mereka punya Apakah tunggakan mereka punya itu Di Tetap di tempatnya Kemudian pelayanan UHC itu masuk Gitu ya Sampai pada akhirnya Peserta Sembuh dan sebagainya Baru lagi lanjut program ini Itu gimana Jadi untuk Tunggakannya itu Masih tetap Ngikut Cuman dia Enggak Enggak jalan lagi Tunggakannya Stop Karena kan kepesertaan Sudah dialihkan Namun tetap melekat Nah Lebih baik nih misalnya Kalau PBPU nya Menunggak itu Misalnya mau Dilunaskan Lunaskan dulu Dan Nanti dialihkan Ke segmen PBI tersebut Takutnya tiba-tiba Non aktif Untuk PBI nya Nanti bisa lanjut Ke pandiri lagi Jadi Misalnya udah dialihkan pun Tunggakannya Tetap Tetap ada Itu tanggung jawab Tapi maksudnya begini Ini kan kayak misalnya Saat Kayak Kayak musibah ini kan Istilahnya kegawatan darurat Gawatan darurat Maksudnya Butuh Butuh Apa namanya Butuh pertolongan cepat Apalagi kalau udah menyangkut Misalnya Operasi Dan lain sebagainya Gitu ya Ini kan butuh Dana cepat Gitu ya Kalau misalnya dia Dalam arti dia Nyangkut Misalnya di program Apa namanya Rehab Rehab ya Di program rehab ini Berarti bisa dong Mereka untuk Peserta ini ke UHC dulu Untuk Untuk lebih cepat ditangani Kalau misalnya mau dialihkan Ke PBI ya Bisa Oh berarti dialihkan dulu Statusnya ya Iya Dia dialihkan Apa didaftarkan dulu Ke ini Pengurusannya kan tadi Misalnya kalau Di rumah sakit Atau sering di puskesmas Nanti langsung ke Petugasnya Oke 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 Itu ke Bagian mana Itu ke Pemerintah kotanya Atau gimana Di rumah sakitnya ya Ada ini Di vaskesnya Oh langsung di vaskesnya Iya di rumah sakit Atau di puskesmas Langsung daftar disitu Oke oke Syaratnya apa aja BerKTP Kota Mataram Oh berKTP Kota Mataram Oh ini untuk Kota Mataram ya Untuk Kota Mataram Bukan Beda-beda Iya Beda-beda per Kabupaten atau kota Oke oke Khusus yang KTP Mataram Saya KTP Mataram Tapi saya gak mau Khususnya baik Kayak gitu ya Oke Berarti enak dong berarti ya Maksudnya ada cukup terbantu ya Cukup terbantu Pemerintah kota Sudah membantu itu Dan pemerintah daerah Yang lainnya di luar Kota Mataram Ada bantuan untuk Apa namanya Ini program ini Yang gratis itu ya Program gratis Ada juga Ada juga Semua Kabupaten Kota Oh semua Yang program gratis itu Semua kabupaten itu ya Iya ada Masing-masing dari Pemerintah daerah Atau pusatnya Masing-masing ada Asalkan udah Ada UDA UHC UDA UHC Jadi kan dia ada UHC cut off dan UHC non cut off Kalau yang cut off itu daftar bulan ini, bulan depan baru aktif Kalau non cut off ini daftar hari ini langsung aktif Oh oke Berarti memang langsung bisa dipakai ya Iya Berarti yang Oh ya anak saya itu langsung tanggungan saya Kalau PNS Atau Badan Usaha Langsung Misalnya habis melahirkan Langsung didaftarkan Langsung aktif Oke 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 Masuk tanggungan Masuk-masuk tanggungan Iya kan Suami, istri, tiga orang anak Oke Saya masih ada lagi satu nih Di tanggung nih Karena nanti baru dua Iya mas Tiga orang Tiga orang anak kan Saya ada baru dua nih Masih satu nih Masih satu Masih ada slot satu nih Istri satu mas Aduh Jangan gitu dong Tonton ntar sama istri saya Oke Ada lagi yang mau di ini Tentang program ini Kalau untuk Untuk misalnya Ajakan deh untuk Apa Peserta gitu Ya nunggu Ayo dong Ini ada bantuan nih Dari BBJS Untuk memudahkan Kayak gitu Iya Yang terakhir ya Yang terakhir Bapak Ibu Khususnya Yang ada di Kota Mataram ya Atau Pendengar Dari podcast ini Mumpung nih Ada program Rehab Rencana pembayaran Pertahap ini Yang Untuk PBPU menunggak Yang menunggak Di atas Tiga bulan Empat sampai Dua empat bulan Yuk ikut Program Rehab tersebut Ini program yang Memberikan keringanan Kepada peserta PBPU menunggak Karena mungkin Udah besar Tunggakannya Nah dengan adanya Program ini Bisa Dicicil Tunggakannya Jadi mempermudah Mendapatkan pelayanan Di rumah sakit Tapi Yang kita inginkan Selalu sehat Jadi intinya Program ini Gotong Royong Yang sakit Yang sehat Membantu yang sakit Jadi jangan menganggap Kok saya Enggak pernah Menggunakan kartunya Berarti Alhamdulillah Nanti kita Ngobrol lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih